Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom. Hari ini dengan saya bersama Farah Sofika nanti akan membahas tentang konsep asesmen. Konsep asesmen itu apa? Nanti kita akan lihat sama-sama paparannya. Kita akan pelajari bersama. Sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini ada Bunda Maida dan Bunda Mika. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita tepuk semangat dulu ya? Boleh. Boleh. Ya, sama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, mudah-mudahan walaupun sudah siang, tapi kita tetap semangat ya untuk hari ini. Hari ini kita lanjutkan dengan asesmen, konsep asesmen. Aku coba untuk share screen ya. Paparannya hari ini, konsep asesmen. ini modulnya, konsep asesmen, unit asesmen. Agenda sesi hari ini adalah konsep asesmen, fungsi asesmen, intrus, dan teknis asesmen. Konsep asesmen, fungsi asesmen. Oke. Kita masuk ke konsep ya. Konsep asesmen. Apa sih konsep asesmen itu? Asesmen apa? Ada all for us terhadap untuk sebagian. Ini masuk pada learning atau pembelajaran. Kalau terhadap, kira-kira kalau terhadap itu kemana ya? Terhadap apa asesmen ini? Bunda-bunda pasti sudah mengenal banget sama asesmen, karena asesmen ini dilakukan setiap hari pada peserta didik ya. Kalau terhadap, berarti terhadap kemana? Nah, terhadap apa? Terhadap pembelajarankah? Terhadap peserta didikah? Nah, kalau for, untuk apa kita melakukan asesmen? Nah, di sini juga sebagai. Sebagai apa sih asesmen ini? Apakah sebagai umpan balik untuk kita? Ataukah sebagai pembelajaran untuk peserta didik? Konsep asesmen. Asesmen, jawabannya ada di sini. Asesmen terhadap, evaluasi terhadap tujuan belajar. Jadi, asesmen itu adalah evaluasi akhir terhadap tujuan belajar. For, untuk. Untuk apa asesmen dilakukan? Asesmen ini dilakukan menggali informasi untuk guru melakukan tindak lanjut. Bisa melakukan intervensi, merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi, kalau kita mau merancang kegiatan selanjutnya, itu biasanya kita melihat dari asesmen sebelumnya. A, sebagai. Sebagai apa asesmen ini? Monitoring dan refleksi mandiri dalam proses belajar. Jadi, kita juga harus sering-sering monitoring dan refleksi mandiri sebagai ibu guru. Konsep asesmen. Menerapkan pola pikir bertumbuh, growing mindset dalam asesmen. Harapannya, asesmen bisa membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Jadi, yang kita asesmenkan atau kita ambil penilaian adalah prosesnya. Prosesnya mencapai tujuan pembelajaran itu lebih penting ya, bun, daripada hasil akhirnya. Waktu itu guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh atau grow mindset dalam asesmen sebagai berikut. Satu, kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar akan menstimulasi pertumbuhan otak peserta didik. Kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, kemampuan menilai, dan berkarya yang mendalam. Yang ketiga, masih dalam grow mindset ya. Ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Setiap peserta didik itu unik, memiliki peta jalan belajar yang berbeda. Jadi, anak didik kita itu adalah anak didik yang unik-unik, bunda. Nggak bisa sama satu dengan yang lainnya. Tidak perlu dibanding-bandingkan dengan teman lainnya. Kalau ada 15 anak, 15 anak beda-beda. Karena kepalanya beda, orang tuanya beda, dan lingkungannya pun beda. Lingkungan belajar, fisik dan psikis. Di sekolah dan di rumah yang kondusif berpengaruh pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Enam, pujian, pesan, umpan balik yang tepat berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik. Di sinilah juga yang sangat berpengaruh. Peserta didik itu tidak bisa dijauhkan dari pujian, dari pesan-pesan, terus umpan balik yang tepat, atau umpan balik yang positif. Jadi, kalau kita mau memberikan umpan balik, itu berikan dengan kata-kata yang positif. Oke, tadi sudah dalam konsep asesmen. Sekarang kita masuk pada fungsinya. Fungsi asesmen itu untuk apa tadi? Yang pertama, memberi informasi penting yang diharapkan oleh orang tua, anak belajar sesuatu. Asesmen membuat pembelajaran anak tampak jelas. Hal ini perlukan bapak, ibu, guru untuk memberi informasi kepada orang tua bahwa anak memang belajar dan berkembang di lembaga PAUD. Bapak, ibu sekalian. Hampir sebagian besar orang tua memasukkan anak ke lembaga PAUD dengan tujuan dan harapan supaya anaknya belajar sesuatu. Jadi, dari fungsinya, asesmen itu anak harus mendapatkan sesuatu. Anak itu dapat belajar sesuatu. Dua, memberi informasi yang bermanfaat bagi guru. Pijakan untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Nah, asesmen dapat menjadi sumber informasi tentang pelajaran, apa yang dapat disiapkan untuk anak selanjutnya. Berdasarkan hasil asesmen hari ini, keesokan harinya guru dapat menyiapkan buku, tambahan material lepasan untuk memperluas gagasan mainnya. Jadi, asesmen juga kita bisa buat merancang pembelajaran berikutnya. Supaya kita tahu, oh anak ini sukanya apa ya, oh kita tambah lagi besok materialnya apa, oh ternyata tadi permainan ini kurang, jadi besok bisa ditambahkan lagi. Itu asesmen fungsinya. Instrumen atau teknik asesmen. Ada banyak instrumen atau teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data di pendidik anak usia dini. Di antara teknik yang paling sering digunakan adalah, ini tekniknya atau instrumennya ya bunda. Nah, di sini ada catatan anekdot. Pasti bunda sudah sering membuat. Catatan ada checklist, hasil karya, foto berseri. Nah, kalau catatan anekdot itu apa? Catatan yang bermakna tentang anak selama bermain. Catatan dapat berupa perilaku, celoteh, atau informasi lain yang berkaitan dengan anak. Oke, kalau checklist, jika menggunakan checklist sebagai instrumen asesmen harian, guru perlu membuat indikator pencapaian. Tujuan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, checklist itu indikator ya. Guru perlu membuat indikator dulu nih, indikator pencapaian tujuan sebelum pelaksanaan pembelajarannya. Jadi nanti yang di checklist itu adalah indikatornya. Hal inilah yang membedakan instrumen checklist dengan catatan anekdot dan hasil karya. Hasil karya. Hasil karya, karyanya anak. Jadi ada hasilnya kita lihat. Dan sesungguhnya memberi makna besar bagi guru untuk menemukan capaian pembelajaran apa yang sedang dan telah dicapai peserta didik. Penting untuk diperhatikan bahwa guru tidak perlu memberi kegiatan yang menjarakan anak. Dan semua hasil karya seragam. Itu sudah tidak perlu lagi, Bunda. Dalam Merdeka Belajar kita sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi karya anak itu harus sesuai dengan apa yang anak ingini dan apa yang anak minati. Foto berseri. Foto berseri merupakan proses aktifasi yang menunjukkan kemampuan anak dengan celoteh dan catatan singkat guru. Foto berseri ini menjadi bukti yang dapat dianalisis dan ditelaah lebih jauh. Jadi kita sudah tidak bisa jauh-jauh itu dari handphone untuk dokumentasi anak. Jadi setiap kegiatan anak, setiap perilaku anak itu harus kita dokumentasikan. Karena nanti akan ada asesmennya di situ melalui foto berseri. Misalnya foto hari ini gambar dia seperti ini. Mungkin hari kedua akan beda. Mungkin hari ketiga akan beda. Hari keempat dan nanti di akhir semester pun hasilnya akan beda dengan hari pertama anak itu sekolah. Gitu. Ini terakhir. Iya. Selamat. Terima kasih. Ini adalah paparan dari konsep asesmen saya. Sebelumnya saya tutup dulu share screen-nya. Nanti ada satu kasus untuk kita lihat asesmennya. Bunda kita masuk ke contoh kasus ya. Di sini ada untuk studi kasus asesmen Pak Ud. Guru ingin menyusun perencanaan asesmen untuk mengetahui capaian pembelajaran literasi dan STEAM. Kita masuk ke contoh kasus ya. Sudah mau share screen. Contoh kasusnya. Di sini ada study kasus asesmen Pak Ud. Guru ingin perencanaan asesmen untuk mengetahui capaian pembelajaran literasi dan STEAM. Jadi ceritanya ini mau bikin menyusun perencanaan. Ada seorang anak bernama Jojo. Saat ini Jojo sedang sangat tertarik dengan mobil. Semua hal yang diamati dan dilakukan berkaitan dengan mobil. Meskipun kegiatan yang direncanakan oleh guru tidak berkaitan dengan mobil. Dari gambaran tersebut susunlah bentuk perencanaan kegiatan berikut perencanaan asesmen pada Jojo dengan menggunakan catatan anekdot, hasil karya, dan checklist. Ini capaian pembelajarannya. Kita isi di sini. Ini elemen capaiannya. Kan tadi karena dia sudah jelaskan ya. Mau pakai literasi dan STEAM. Kompetensi yang ingin dicapainya. Konsep banyak sedikit. Konsep. Perang benda mengenal perangkulis pembelajar mengenal kegunaan suatu benda. Ini yang aku sudah dianalisis. Analisis capaian pembelajarannya. Kita mau ambil asesmennya. Asesmennya apa sih? Guru melakukan observasi terhadap pegiatan bermain anak. Guru mendokumentasikan perilaku colote karya dan kemampuan yang muncul pada anak berupa pencatatan, pemotretan, atau perekam video aktivitas anak. Ini tidak boleh sampai tidak ada. Setiap permainan anak, setiap perilaku anak itu harus didokumentasikan dan harus dicatat. Oke, ini sudah ada bentuk ceklisnya. Indikatornya anak mengetahuin kendaraan yang beroda. Jojo berkomentar bahwa mobil memiliki empat roda, bu, katanya Jojo. Terus, dari indikator anak dapat membedakan ukuran roda kendaraan, kata Jojo juga. Mobil truk rodanya lebih besar daripada mobil aku, kata Jojo. Berarti Jojo sudah dapat membedakan bentuk dari roda yang lebih besar dan roda yang lebih kecil. Anak dapat membedakan ukuran roda kendaraan. Mobil truk rodanya lebih besar daripada roda mobil aku. Anak dapat meniru tulisan yang dilihatnya. Nah, roda sebenarnya di awal ini adalah bu guru cuma memberikan motivasi atau fasilitas dari kata roda. Tapi ternyata Jojo mau meneruskannya karena dia sedang suka dengan mobil. Jadi dia tambahkan kata mobil. Mobil itu dia dapatkan kata-katanya itu dilihat dari dinding kelasnya. Ada gambar mobil, terus ada tulisan. Di situlah Jojo melihatnya. Setelah itu akhirnya jadi ditambahkan roda, mobil. Seharusnya dari bu guru adalah kata roda. Meniru kata roda yang sudah dibuat oleh bu guru. Anak dapat menyebutkan kegunaan roda. Jojo dapat menyebutkan kegunaan roda mobil. Nah, di sini juga sudah ada checklistnya. Ibu-ibu pasti sudah, bunda pasti sudah sering bikin ya untuk kegiatan checklist. Apakah dia termasuk. Ini juga ada contoh anekdotnya. Tadi anekdotnya saya ambil yang roda. Jojo tiba-tiba memasukkan kata mobil. Padahal itu tidak ada di keterangan yang bu guru berikan. Tapi Jojo bisa menulis kata mobil inisiatif dari dia lihat gambar mobil dan ada tulisan mobilnya. Catatan hasil karya. Jangan lupa di sini ditaruhkan foto. Terus dia termasuk KD dan indikatornya apa. Itu saja. Ini contoh kasusnya. Terima kasih. Dari ser pembelajaran hari ini tentang konsep asesmen. Dari bunda semuanya, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bunda-bunda sudah mengerti dan bisa melanjutkan lagi kegiatan yang selanjutnya. Dari saya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa nanti tentang study kasusnya juga. Nah, besok kita akan masuk lagi pada prinsip asesmen. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.